Terima kasih, apa kabar Bapak Ibu sehat-sehat? Puji Tuhan, apapun kata orang terhadap negara kita, tetap kita berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Amin, saya masih ingat banget 2000-an, di 2020 kita memasuki masa pandemi COVID-19. Di saat itu kita masih berpikir dengan, oh yaudah lah, gak apa-apa. Tahu-tahu rilis maklumat Kapolri tentang pelarangan melakukan kegiatan pengumpulan masa. Di saat itu saya sudah tidak lagi di televisi. Sebelumnya saya warawiri di TV, di sinetron maupun di acara-acara TV. Di 2018 saya mengambil keputusan untuk keluar dari TV. Saya memberi peluang, memberi waktu buat teman-teman Mongol yang lain yang sedang belajar stand-up komedian di daerah untuk bisa masuk TV. Dengan maklumat tersebut, orang-orang yang ada di panggung langsung syok. Kenapa? Karena berarti kami gak punya penghasilan lagi. Mau masuk di TV, TV menyiarkan kembali sinetron-sinetron lama. Otomatis ketar-ketirnya hidup mulai berasa. Waktu itu Mongol masih aman terkendali lah, masih ngitung box ada berapa banyak cincin yang bisa dibawa ke pegadaian gitu ya kan. Untuk bertahan hidup dulu. Karena masih berpikir, ah ini juga pandemi paling lima bulan selesai. Ternyata berubah. Sampai hari ini kita pun sekalipun PPKM sudah tidak ada lagi. Tetapi kondisi saat ini belum stabil dalam hal COVID. Di saat maklumat itu turun, Mongol masih punya penghasilan 400 juta. Saya bilang Tuhan kita bagi dua. Saya di kamar saya bilang sama Tuhan, Tuhan kita bagi dua. Mongol 200, Tuhan 200. Dan apa yang Mongol lakukan? Di saat pandemi terjadi, Mongol sudah menghitung duit ini bisa menghasilkan berapa karung beras. Ukuran lima kilo untuk mengol sumbang kepada mereka yang terpapar COVID di Menado. Saya ingin ngebantu yang di Cianjur Menado. Cianjur sudah suruh tim cari tahu harga beras berapa. Sudah semua sudah oke bang begini-begini. Jadi kalau dengan segini dapat segini-segini. Mongol doa malam. Paginya bangun lagi doa. Diingatkan Tuhan. Kalau ingin membantu mulailah dari Yerusalemmu. Baru Samaria, baru Judea. Mongol bilang begini sama Tuhan. Tuhan ke Yerusalem jauh. Mongol pikir Israel. Nah kalau menembang ke Yerusalem. Gua kagak tahu di sana COVID apa kagak gitu kan. Ternyata Tuhan ingatkan. Ternyata Tuhan ingatkan. Kita udah ngebantu Samaria dan Judea. Kita lupa keluarga ku di kampung di Menado lagi pada curhat di Facebook. Ya Tuhan. Saki apa ini? Nah ini saudara-saudara Mongol lupa kalau Tuhan gak punya HP. Tuhan gak punya Facebook. Lu mau keluar di Facebook. Tuhan gak mungkin balas. Yang balas nitijen. Jadi Bapak Ibu yang hadir siang hari ini. Baik yang di rumah. Kalau engkau mau berkeluh kesah. Jangan menggunakan media sosialmu. Hatersmu akan ikut bersuara. Tetapi kalau engkau mau berkeluh kesah. Langsung masuk ke ruang doa. Berkeluh kesalah kepada Bapakmu. Yang di surga. Pasti dia akan mendolongmu. Amin. Kalau kamu berkeluh kesah di Facebook. Tidak semua di Facebook itu followers yang love you. Ada yang hate you. Kayak Mongol tuh. Gue pamer Instagram. Masuk Facebook. Ada aja nitijen tuh kan riah. Tuh sombong. Nggak pingin marah dosa. Nggak pingin marah tapi mereka yang paling kencang suaranya. Jadi semua orang tanya. Terus bagaimana Bang? Di saat COVID apa yang kamu ngolakukan? Ya gue tetap napas Pak. Emang COVID kita mau ngapain lagi? Akhirnya Mongol melakukan apa? Pemberian makanan sehat kepada teman-teman para medis. Dan relawan COVID di Provinsi Sulawesi Utara. Setiap hari ada rekam jejaknya. Saya nganterin makanan sehat ke rumah sakit di tiga kabupaten dan tiga kota di Sulawesi Utara. Nganter makanan pagi, siang buah, sore kola kacang hijau. Setiap hari selama tiga bulan berturut-turut. Nggak kepapar COVID bos. Tahu-tahu di undang natal Polda Kaltim. Saya Judika dan Citra Solastika. Penghutbahnya Papi Gilbert. Kepapar COVID. Yes. Bayangkan ke rumah sakit. Nggak kena. Kena di acara ibadah. Ini gue bingung ini sebenarnya yang Tuhan yang mana ini. Iya kan. Kenapa gue di ibadah kena COVID. Setelah di crosscheck gara-gara foto tanpa masker. Terus orang nanya, sembuh bang? Sembuh. Cuma enam hari mau ngel kena COVID. Mongol berobat. Dikasih obat cuma 378 ribu. Plus Mongol beli alat karaoke sejuta dua ratus. Pakai bluetooth. Tiap hari gue karaokean live Facebook, TikTok, Instagram, Friendster. Semua gue live. Nah nitrogen kan tetap aja bang. Suaranya jelek banget. Mendingan bang jangan nyanyi. Hari ini saya kasih tau buat semua yang hadir hari ini. Karaoke dibangun buat orang yang nyanyinya jelek. Siapa yang bilang karaoke dibangun buat orang yang suaranya cakep. Kalau suaramu cakep, karaokemu basir. Bagusan rekaman. Tapi kalau suara lu ala kadarnya, karaoke aja bos. Dan yang paling parah di karaoke, yang suaranya jelek, paling banyak borong lagu. Hampir bisa tiga lagu berturut-turut loh suaranya ala kadarnya. Temen-temennya banyakan di luar daripada denger suaranya. Jadi kadang-kadang orang terus gimana bang? Abang kenapa enggak ini, kenapa begitu? Enggak bang. Bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya enggak pernah ribet ngadepin hidup. Ada yang bilang, ah mau ngol jadi artis paling cuma tiga bulan doang. Ngandelin mukanya, enggak mungkin dia bertahan lama. Jadi benar bos. Ngandelin muka, enggak mungkin gue jadi artis. Ini song leader tadi, masih lebih ganteng dari Mongol. Tapi sayang gue artisnya. Iya kan? Jadi kalau kita ngandelin muka, enggak akan jadi apa-apa hidup kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, everything under control. Khusus anak muda yang hadir hari ini, cewek-cewek juga. Khusus yang cewek. Kecantikan yang engkau harus pupuk adalah hatimu, bukan mukamu. Percuma engkau muka putih, lehernya enggak. Jadi kalau lu mau beli skin, kertanya ini udah sekalian leher enggak gitu ya kan. Jangan sampai muka Korea leher tetap bakwan di bawah. Udah kayak kaki kena-kenal pot putih bang, eh ada hitam di tengah. Buat cowok juga begitu. Jangan maksa pengen jadi six pack. Jangan rebut, aduh ampe enggak ibadah, anak muda cuma pergi. Mau pergi nge-gym tiap Sabtu jam 8 sampai jam 10. Pingin six pack percuma. Penelitian udah dirilis dari 100 cowok di tempat nge-gym. 80-nya enggak normal. Mau ngapain? Lu pingin terlihat keren? Akhlakmu yang dibenerin. Muka, saya bisa operasi muka pak. Dokter Tompi, penyanyi plus dokter beda. Bisa gue minta tolong hidung doang bos. Perkara hidung pesek. Tapi penelitian juga ada bilang hidung pesek lama mati. Kenapa irit bernafas? Coba bandingin orang yang hidung mancung dengan hidung pesek. Siapa yang paling kenceng ngerok? Yang hidung mancung bunyinya kayak kapal berangkat. Tapi kalau orang pesek dia nyempil. Ecil banget kayak siulan burung gitu. Jadi jangan dipaksa untuk terlihat keren. Tetapi dalam posisi dipaksa. Saya tinggal ngambil tulang ini katanya bisa. Terus hidung ditarik bisa. Tapi saya enggak mau merubah. Karena Tuhan tahu mongol pesek. Tapi kalau gue tahu Tom mancung ditabrak bajai. Tuhan kau mongol mati. Tuhan itu lungol. Ya ampun gue lupa. Soalnya gue tahunya lu pesek. Jadi malaikatnya balik. Enggak jadi menjaga engkau malaikatnya. Karena malaikat bilang bos kayaknya berubah hidungnya. Bukan dia deh. Jadi saya enggak pernah mau ribet ngadepin hidup. Orang mau bilang apapun saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Mau disuruh pindah agama. Ada yang bilang kalau mongol udah beragama Kristen. Ada yang bilang kalau mongol udah punya pengajaran yang berbeda. Udah tidak percaya Yesus Kristus. Tidak percaya Yesus Hamasya. Coy gue sampai hari ini selama babi putar masih ada di otakku. Enggak akan pernah aku pindah agama. Bro lu pernah ngerasain enggak? Babi kecap menado bro. Cobalah sekali-sekali Desember lu ke menado. Babi kecapnya bapak di sorga. Tuh lu makan babi kecap. Andreas dan CBD uslewat. Gue cuekin. Jadi ngadepin hidup santai. Hidup yang santai adalah hidup yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar lunas. Terus kita tinggal menikmati dengan cara yang bertanggung jawab. Orang tanya. Ngel tapi kan lu suka ditato lambutnya. Suka digambar-gambar. Ya mending kepala gue yang gue gambar daripada badan gue. Saya enggak ada tato sampai hari ini. Tapi kepala ya gue tato. Karena dua minggu tumbuh. Kan simple. Mau ngapain? Apa yang Kak Mongol enggak bisa dapet? Gue stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Iya dong. Semua gue bisa. Cuman kenapa Mongol enggak lakukan? Karena gue mau hidupnya bertanggung jawab. Gue enggak ngerokok, gue enggak narkoba, gue enggak pesta seks. Kelemahan gue cuman apa? Mobile legend. Ada yang main? Yuk mabar ntar malam. Ngereng, lumayan. Gue pakenya Nana sama Melissa. Magi satu, marksman satu. Itu doang. Gue enggak mau ribet ngadepin hidup. Kenapa Mongol enggak ribet? Karena ada tiga hal yang menjadi prinsip dalam hidup Kak Mongol. Sampai hari ini saya bertahan jadi anak Tuhan. Di dunia entertain. Satu. Apa yang harus kita lakukan? Baca Amsal 4 ayat 23. Enak di gereja YHS malangnya. Enggak usah bawa Alkitab Udeh ada di LID. Iya kan? Coba kita baca sama-sama Amsal 4 ayatnya yang ke 23. Satu, dua, tiga. Karena disitulah sumber kehidupan. Apa yang disuruh pertama? Pelihara hati. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia tulisannya adalah jagalah hatimu. Jadi yang kita lakukan adalah pelihara hati. Jangan izinkan sakit hati ada di hatimu. Jangan izinkan iri hati ada dalam hidupmu. Kita pelihara hati. Ada orang yang mungkin dia beli cincin 10 gram. Jangan lo mankel. Aduh. Gue pingin. Enggak usah kalau enggak mampu. Ada juga. Di luar sana ada. Mall ke malam dimana ya? Seberang Merkir. Merkir. Ada tuh tukuan jual cincin juga sama. Warnanya emas. Yang penting kan abis pakai buka ya pak. Jangan seharian dipakai. Berubah warna belakangnya takut. Depan masih stabil kuning. Belakang hitam kan enggak lucu. Penyembahannya begini aja begini. Enggak mungkin ya kan. Jadi buat anda yang pakai barang emas juga biasa aja. Jangan disombong-sombongin. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Ya kan? Lah kaleng kongguan rantainya ros gold loh. Pakai lem Korea itu jadi gelang loh. Shalom. Atau rantai regal. Rantai regal itu kan gold. Itu kan kayak karung-karung apa. Cowok-cowok apa. BTS-BTS itu. Kalau Mongol bisa? Bisa bro. Gue bisa beli apa aja. Cuman muka kan tidak mengakuisisi. Jadi susah. Saya punya cincin masih ditanya. Tapi kalau orang nanya. Abang Mongol kalau manggung itu di Youtube suka banget. Aksesorisnya banyak banget. Itu asli. Ya hanya Tuhan dan pegadaian aja yang tahu mana yang asli. Tapi mohon maaf bro. Kalau artis yang make. Kira-kira anda berpikir enggak kalau itu palsu. Apalagi kategori Mongol stand-up comedy termahal. Mongol kalau udah pake ke menado. Contoh nih Mongol pulang menado. Jari ku lima. Cincinnya empat. Emak Mongol. Jarinya lima. Cincinnya tujuh. Dua disini ditambah. Tadi dia pulang menado. Isyalom. Pulang Jakarta udah tinggal besi putih. Semua diambil saudara. Aduh gagal sekali. Hilang satu. Hilang satu. Jadi saya enggak pernah ribet sampai hari. Karena saya memelihara hati. Saya tidak mengizinkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masuk dalam hatiku. Itulah kenapa sampai hari ini saya enggak punya dendam. Saya mau dendam sama orang. Bisa dendam sama orang yang bawa saya ke Jakarta mau sekolah pendeta. Udah naik kapal lambelu ekonomi dek dua. Itu kalau kapal tenggelam kita yang paling pertama meninggal pak. Di dek dua. Saya bisa marah sama mereka. Saya bisa nuntut mereka. Tetapi apakah saya lakukan? Tidak. Karena dengan mereka membawa Mongol ke Jakarta. Gue jadi artis. Kalau Mongol menyesali itu. Dia jadi satpam. Saya mau sakit hati sama artis yang bikin Mongol masuk penjara. Bisa. Saya yang megang rahasia. Bisa. Tapi kenapa Mongol enggak lakukan? Justru lewat penjara itulah. Enam bulan kemudian gue jadi stand up. Jadi Anda ingin jadi artis seperti Mongol? Masuk penjara dulu berarti. Lu, saya masuk Cipinang. Apakah saya yang salah? Tidak teman-teman. Saya disuruh duduk. Ngegantiin bos yang lagi mau pipis. Enggak tahu. Itu proses tukeran kepala. Mongol bilang, aduh enggak ada duit. Gue enggak bisa main. Dia bilang, ada modal kak. Satu sekali permainan. Kita cuma mau kincin. Mongol duduk. Peletak, ikut bang sampingan berapa? Goceng, ikut. Berenam berarti udah terkumpul 30 ribu. Di depan 2 ribu. Ya kan? Bagi kartu dua. Mongol kiu. Gue pindahin itu. Kesini peletak. Nah, lumayan ada 30 ribu. Kiu, sombong bro. Langsung goceng. Ikut semua goceng. Bagi kartu tiga. Lihat-lihatan lagi. Goceng. Ikut goceng semua. Bagi kartu empat. Mongol kiu tujuh. Seneng gue. Pasti dapet nih. Bener. Berapa? Enggak gue. Loh, kiu dua. Loh berapa? Kiu tujuh. Baru mau ditarik begini. Bunyi. Jangan bergerak. Pak, belum. Belum, Pak. Belum. Diciduk, bos. Masuk mobil, bos. Dibawah ke polsek. Jaga karsa. Di dalam mobil polisi. Mongol buka jam tangan. Kalung di leher. Amaduit dalam dompet. Pak, kedip ya. Damai, Pak. Turun sini aja. Ini semua buat bapak. Enggak. Tembus. Tembus. Nyampe di polsek jaga karsa. Kita udah begini-begini. Aduh, ini bagaimana? Telepon masuk. Tenang. Nanti ditebus besok. Oh, yaudah. Sampe Cipinang. Enggak ditebus. Saya liat kapolseknya. Kompol roi ke langit. Bah, Mongol kenal. Ini kapolseknya pasti bebas. Tembus. Nyampe Cipinang. Sampe Cipinang kita ketar-ketir nih. Eh, tau-tau Mongol diizinkan jadi ketua gereja pertama. Rutan kelas 1 Cipinang. Ternyata Mongol masuk penjara. Cuman untuk jadi ketua gereja. Ya ampun Tuhan Yesus. Karena di saat gereja sebuah udah tercukupi. Mongol fonis bebas. Gue bilang ya Allah. Cuman gue berarti ternyata Mongol pelayanannya pelayanan napi. Keluar dari penjara. Dibilang pokoknya ngol kalau dipanggil jangan nengok. Pasti balik lagi. Dipanggil sama kepala penjara. Ngol. Enggak, gue enggak. Gue gak mau nengok. Gue gak mau nengok. Takut balik. Apakah saya dendam dengan beliau? Tidak, teman-teman. Karena gue pengen memelihara hatiku. Aku pengen hatiku tetap tulus dan murni. Sampai hari ini. Apakah aku sakit hati ditinggal ke keamanan istri? Tidak. Aku juga berbahagia dengan ditinggal dirinya. Jadi Ferrari-nya enggak rusak. Gitu. Gitu. Coba kalau ada nyonya. Uh, menado sayang bawa auto. Hanya ditegur Tuhan dia baru takut. Tapi itu dulu. Dan tidak semua orang menado seperti itu. Ada, iya. Tapi enggak semua. Mayoritas, iya. Jadi saya, kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus pelihara hati? Buka Matius. Karena ini penting teman-teman. Matius 15 ayat 19. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab dari hatilah timbul pikiran-pikiran jahat. Pembunuhan, persinahan, perjabulan, pencurian, kesaksian palsu dan penghujatan. Itulah alasan Tuhan suruh kita jaga hati. Suruh pelihara hati. Biar jangan sampai kalau kita tidak memelihara hati kita. Kita akan penuh dengan pikiran jahat. Kita akan penuh dengan segala macam yang berbau percabulan. Kita punya niat ingin nyuri. Karena mencuri dosa, mencopet sih enggak kayaknya ya. Kira-kira nyopet kena dosa enggak ya? Kena ya. Tapi kan enggak diniatin. Pencurian itu kan ada niatnya. Saya pingin nyolong handphone pastor. Udah gue niatin. Tapi kan kalau nyopet kan kesempatan. Ditaruh di meja ya gue ambil gitu loh. Tapi itu tetap dosa. Jadi kita harus pelihara hati. Jangan izinkan hal-hal yang tidak baik muncul di hati kita. Baru yang kedua apa yang harus kita lakukan? Mengendalikan pikiran kita. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Roma 12 ayatnya yang ketiga kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena karunia yang diberikan kepadaku. Melampaui yang seharusnya dipikirkan. Melainkan berpikir jernih. Sebagaimana Elohim telah membagikan takaran iman. Kepada tiap-tiap orang. Tuh. Tuhan suruh kita tidak memikirkan hal-hal yang melampaui. Daripada yang seharusnya kita pikirkan. Jangan terlalu ribet mikirnya. Kemampuan lu pacarannya sama si. Jangan ngayalin pingin sama artis ini. Enggak nyampe. Lu pacaran sama artis. Perbendaharaanmu kurang. Lu tinggal di Malang aja. Jangan di Jakarta. Lu kalau di Jakarta. Standar nongkrong artis itu Senayan City. Plaza Indonesia. Pondok Indah 3. Di situ Estemani segelas 28.280. Lu ke warung kebeli setengah kilo gula pak. Lu kalau salah masuk mal di Jakarta. Senayan City. Pintu utama kiri Burberry. Dia kan nax marah. Ujungnya Hugo Boss. Sebelah kanannya Gucci. Depan lu botega. Sampingnya Balenciaga. Ginja lu hilang dua. Kebeli tas doang satu biji bos. Jadi kalau lu mau pacaran minim budget. Teteplah tinggal di Malang. Semalam gue beli este manis. Masih Rp2.500. Jadi bro. Kalau kita udah tinggal di Malang. Bersyukur. Lu kalau tinggal di Jakarta. Mau ngajak cewek nongkrong di Monas. Ceweknya akan ngomong. Kerak telur lagi ya. Dengar nama. Jadi. Jangan izinkan pikiran kita. Melebihi daripada yang kita pikirkan. Lu pingin hidup sehat. Ya gak usah ribet makan. Selama makanan itu engkau berdoa. Dan mengucap syukur sebelum engkau makan. Everything oke. Gak usah ketakutan sama sayur kangkung. Jangan makan lele. Karena lele itu katanya makanannya kotoran. Jangan makan kangkung. Karena ada bekicot kecil. Jangan makan daging babi. Karena seribu parenth. Gak akan mati cacingnya. Nah ribet amat sih. Coy selama semuanya lu kunyah. Cacingnya beset. Putus sama gigi. Kecuali daging babi kecap lu telen. Utu masuk. Lalu kunyah-kunyah tetap mati tuh cacing. Gak boleh nasi putih. Harus nasi merah. Karena karbonnya tinggi. Gula gak? Gulanya tinggi. Jadi harus pakai nasi merah. Karena gula rendah. Karbonnya rendah. Seratnya tinggi. Kalau bicara warna. Enak nasi kuning bos. Lu gak boleh nasi putih. Nasi merah. Hantem nasi kuning. Ada ayam sepotong. Udah ada oreknya. Ada perkedelnya. Enggak ada orang mati. Gara-gara nasi. Orang mati. Karena ajalnya. Supaya lo matinya lama. Apa yang harus anda lakukan? Rendah hati lah. Jangan sombong. Tuhan benci orang sombong. Orang sombong kalau jalan. Apa dia ada? Apa sih lo? Begitu. Itu kalau malekat mati. Nyunjukin muka. Gak bisa kabur. Mati lah. Tapi kalau kita rendah hati. Kita jalan nunduk. Permisi siap. Aku pulang dulu. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita jalan nunduk. Kan kelihatan. Sepatu malekat mau. Ini kan kelihatan. Darah Yesus dia di depan. Kan kita usah muter balik. Selamat. Jadi gak usah ribet. Pingin umur panjang lagi. Apa yang harus anda lakukan? Budek. Kenapa budek? Budek amaknya mongol sama oma mongol. Budek berdua. Seratus umurnya. Amaknya mongol aja. Seratus enam sepuluh hari baru game. Itu pun kalau gak dikagetin. Kayaknya masih hidup sampai sekarang. Kenapa budek lama mati. Orang dipanggil sebelah aja. Dia gak denger. Apalagi sama yang di atas. Jadi gak usah ribet. Ngadepin hidup. Oh jadi kita gak boleh mikir dong kak mongol. Enggak boleh begitu. Kita boleh mikir. Tapi sesuai apa harus kita pikirkan? Buka Filipi 4 ayat 8. Kita baca lagi sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Satu dua tiga. Akhirnya saudara saudaraku. Segala yang benar. Segala yang menenangkan. Segala yang baik untuk didengar. Pikirkanlah. Udah. Suruh mikir yang begini. Gak tuh. Aduh kayaknya besok krismon. Aduh ini gimana nih. Aduh utang gue masih banyak dipinjol. Siapa suruh minjol lima kak lima pinjolan. Lu ngutang lima pinjolan. Itu bukan lagi apa. Gali lubang. Tapi udah gali goa. Jadi pikirkan yang manis. Gak punya pasangan. Berarti mungkin saatnya anda nabung. Karena untuk pacaran. Gak ada lu makan di water. Bayarnya God bless you. Buat laki-laki nih. Hari ini yang cowok-cowok. Anak muda yang belum punya pasangan hidup. Khusus cowok. Gak usah ribet. Nyari pasangan hidup. Carilah cewek yang apa adanya dirinya. Yang muka dan lehernya simetris. Jangan muka putih leher hitam. Cari yang udah apa adanya. Kenapa? Kalaupun gak dapet. Gak usah kedukun. Gak usah nyari curhat dirimu. Pakai promosikan diri lu di Facebook. Instagram story dan sebagainya. Gak usah. Kalau engkau sebagai pria hari ini. Belum punya pasangan. Apa yang engkau harus lakukan? Tidur solusinya. Kenapa tidur? Karena Adam sedang tidur. Diciptakanlah hawa. Adam lagi sareh. Orang batak bilang lagi modom. Kenapa tidur? Karena Masmur 127 ayat 2. Aku memberkati orang yang paling aku cintai. Di saat dia sedang tidur. Gua aja main Mobile Legends. Tau-tau AFK. Gara-gara sambil main ketiduran. Jadi menikmati hidup santai bro. Yang paling terakhir. Pelihara hati. Yang kedua adalah mengendalikan pikiran. Dan yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Amsal 19 ayat 2. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jiwa tanpa pengetahuan. Tidaklah baik. Dan orang yang tergesa-gesa. Dengan langkah kakinya. Tidak akan berbuat dosa. Jadi jangan tergesa-gesa. Cuman karena. Aduh udah umur 29. Bang, gue masih belum punya pasangan nih hidup. Jangan tergesa-gesa. Karena waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Saya pribadi kalau pengen tergesa-gesa udah pengen nikah lagi pak. Bahkan gue jomblo bro. Duda available time. Ya kan? Tapi kan anakku masih ke SMP. Terus anakku bilang. Papi gak boleh nikah sebelum aku lulus SMA. Hah? SMA? Sekarang masih SMP deh. Bisa gak kita negosiasi lulus SMP deh. Papi nikah lagi. Gak boleh. Harus nunggu aku lulus SMA. Kenapa? Karena aku kemarin nonton Indosiar sama Oma. Ternyata ibu tiri itu jahat tau pi. Masa itu bapak nikah sama ibu. Anaknya jadi ngamen loh pi. Jadi aku takut nanti kalau papi nikah lagi. Aku ngamen. Indosiarnya gue matiin. Ini omanya, maminya mongol itu kalau udah nonton bro. Ikatan cinta sampe bebelit-belit gak kelar-kelar deh. Mami mongol cantik. Usianya 82 tahun. Kecantikannya maksimal ibu-ibu sama dulu modal bedak pipa. Emang dulu ada kan nebo? Gak ada. Dulu sama pipa, fambo sama Marx. Ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget. Tapi coba mereka. Cuma dengan bedak pipa menikah seumur hidup. Sekarang kita semua dengan skincare. Tiga tahun cerai. Kenapa? Dempul. Saya pernah ketemu cewek pas kita jalan bareng meleleh kayak cendol. Bedaknya 10 cm loh bro. Jadi jangan tergesa-gesa. Nikmati proses Tuhan. Karena dengan kita menikmati proses kita akan belajar banyak hal. Jadi buat ibu bapak yang hadir hari ini maupun yang nonton. Nikmati proses Tuhan. Saya gak langsung jadi artis pak. Saya melewati fase jualan koran, masuk penjara. Digosipin udah gak Kristen. Dimarah-marahin gara-gara ikut acara penelusuran dunia malam. Eh dunia gaib. Ada sampe marah-marahin gue DM. Pak mengul hamba Tuhan kenapa ikut DMS? Kenapa ikut YTT pak? Itu bertentangan dengan firman. Dia lupa gue ini artis. Saya ini pekerjaannya seniman. Saya belum punya gereja. Otomatis pekerjaanku itu. Yang penting selama gue penelusuran gue belum pernah kesurupan. Itu aja. Kenapa sih bang gak kesurupan? Alkitab yang bilang Satu Yhanes 5 ayat 18 dan si jahat tidak pernah bisa menjama engkau. Gitu. Jadi kalau bang mohon kenapa bang gak kesurupan? It's not mine. Bukan giliran gue. Biarkanlah mereka yang kesurupan. Kan ntar dia juga tapein diri. Iya kan? Wow, wow, wow. Akhirnya gue main hape di belakang. Mau gak gue jalan-jalan sama tongkat. Lu kemari dateng lu, gue sabet lu. Ya ini nyantai pak. Gak pernah ribet. Bang pake jas dong kalau pelayanan. Mohon maaf, ada gak orang menado disini? Ingat, kita orang menado pake jas cuman buat dua acara. Nikah dan meninggal. Nah lu suruh gue pake jas. Ya ampun. Dan yang paling terakhir nih pesen Mongol buat semua yang hadir hari ini. Setop mengucapkan semoga almarhum atau almarhumah diterima disisinya. Kalau ada temen, sodara, jemaat yang meninggal. Jangan lagi ada kalimat ini. Kenapa gak boleh? Karena kalimat ini udah mulai digunakan dari abad ketiga sebelum masehi. Kalau semua masih diterima disisinya. Bingung bos. Panjang manget tuh sisi. Bingung yang Tuhan tuh yang mana. Berarti Pak Pariaji almarhum masih terkena disisinya. Nah hari ini di YHS kita bikin baris baru. Ntar bilang sama Pak Yusak, sama Bunda Hana ya. Kalau boleh semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Jangan lagi disisinya. Panjang soalnya. Ya kan? Kita bikin baris baru ya. YHS jemaat yang baik yang di gereja maupun di rumah. Kirim krans gitu. Gede-gede. Semoga almarhumah atau almarhum diterima di depannya. Kan lumayan bisa nengok ke belakang. Jadi hidup tuh santai bro. Gak usah ribet. Selama kita memiliki sukacita dari Tuhan. Is everything good? Amen. Saya sampai hari ini santai ngadep ini. Bapak ibu mohon maaf saya datang kemarin. Malang hujan tuh. Enak di bawah. Di atas pak. Kursi sebelah mongol. Udah dah. Aduh aduh. Saya bilang uri tenang aja. Gak usah megang pun kalau emang mau game-game. Ada temen yang bilang ngol. Kalau lo mau naik pesawat. Duduknya dimana? Emergensi. Kenapa disitu? Itu suka patah ngol. Jadi setidaknya lo selamat. Emang kenapa? Pokoknya kalau pas lima ribu kaki ngol. Lo lompat ngol. Kalau dia air ngol. Lo pasti 80 persen selamat. Gue bilang siapa yang bilang. Lima ribu kaki lo masuk air pak. Sing. Nyampe dasar. Ketemu apa karang. Lu lompat lagi. Meninggal pak perjalanan. Tetep. Jadi gak usah nunggu mu. Kalau memang waktunya tiba. Satu yang kita minta sama Tuhan. Tuhan. Rancangan mu dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Tidak kecelakaan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan nyanyikan. Jika kita tetap berpegang teguh pada firmannya. Amin. Hadapilah. 2023. Tetap dengan kekuatan. Berjalan bersama Tuhan. Nanti. Tanggal satu. Kalau gak salah ada Pastor Yusak datang. Kalau gak ada kegiatan. Wajib hadir. Karena ada gembala senior. Gembala kalau memberi firman. Pasti menguatkan kita. Amin. Jadi tetap berpegang teguh pada Tuhan. Percayalah. Tuhan pasti akan selalu menolong hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih kerana menonton!